Baca terus min satu banyomba Selanjutnya silahkan simak penjelasan Pak Guru tentang hikmah mengkonsumsi makanan halal Mengapa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menyeru umat Islam agar memilih makanannya halal Untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang didapat manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah SWT dengan mengkonsumsi makanan halal Hikmahnya diantaranya adalah Yang pertama mendapat kesehatan hati dan jasmani Mengkonsumsi makanan halal akan menjadikan kolbu atau hati sehat Yang berpengaruh pada seluruh bagian-bagian tubuh menjadi sehat juga Sabda Nabi Rasulullah SAW Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri ini terdapat sekumpal daging Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini Dan jika dia buruk maka buruklah seluruh tubuh Ketahuilah bahwa dia adalah hati Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hikmah yang kedua adalah Supaya doa dikabulkan oleh Allah SWT Sabda Nabi Muhammad SAW Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh berjalanan jauh Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu Orang itu mengangkat tangannya ke langit Seraya berdoa Ya Rab, Ya Rab, Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku Padahal makanannya dari barang yang haram Minumannya dari yang haram Pakaiannya dari yang haram Dan diberi makan dari yang haram Maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya Hadis riwayat Muslim Hikmah yang ketiga adalah Dijauhkan dari siksa api neraka Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Yang berbunyi Wahai Ka'ab bin Ujrah Sesungguhnya tidak akan masuk surga Daging yang tumbuh dari makanan haram Hikmah yang keempat Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik Rizki dan makanan yang halal adalah pekal Dan sekaligus pengobar semangat untuk beramal soleh Buktinya adalah firman Allah SWT Ya ayuhar rusulukulu minatayibati wa'amalu soleha Inni bima ta'amalu na'alim Hai rasul-rasul Makanlah dari makanan yang baik Dan kerjakanlah amal yang soleh Sesungguhnya aku mau mengetahui apa yang kamu kerjakan Anak-anak oleh karena itu Menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam Pada hari ini untuk lebih hati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal Tindaklah kita senantiasa memastikan Setiap makanan yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal Menurut syariat Allah SWT Sesungguhnya perintah Allah SWT adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama Baik anak-anak setelah anak-anak menyimak penjelasan Pak Guru tentang hikmah Konsumsi makanan halal Pak Guru punya satu pertanyaan untuk anak-anak Silahkan dikerjakan di dalam buku modul Silahkan dibuka bukunya Buku modul halaman 28 Silahkan dikerjakan di dalam kegiatan 2 Pertanyaannya adalah Sebutkan dua saja hikmah mengkonsumsi makanan halal Berdasarkan penjelasan Pak Guru tadi Atau berdasarkan yang anak-anak ketahui Bila sudah selesai silahkan lanjutkan Kerjakan soal di dalam kegiatan 3 Kemudian untuk pertemuan yang akan datang Adalah penilaian Untuk itu Pak Guru harapkan Anak-anak tetap semangat dalam belajar Supaya mendapatkan nilai yang maksimal Sampai disini pelajaran kita kali ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!